Halo ko friends, untuk menjawab soal ini kita akan tentukan terlebih dahulu letak titik 8, min 5 pada lingkarannya dengan cara kita substitusi titiknya ke lingkaran tersebut. Nah hasilnya kita dapat seperti ini. 2 dikali 8 kuadrat itu kita dapat sama dengan 128. Nah ditambah 2 dikali min 5 kuadrat kita dapat 50. Nah dikurang 16 dikali 8 itu 128. Dikurang 8 dikali min 5 itu min 40. Dikurang 10. Nah ini sama dengan 0. Nah karena hasilnya sama dengan 0 maka titik 8, min 5 memenuhi lingkarannya. Artinya titik 8, min 5 berada pada lingkaran 2x kuadrat tambah 2y kuadrat dikurang 16x tambah 8y dikurang 10 sama dengan 0. Selanjutnya perhatikan persamaan lingkarannya. Nah ini bisa kita sederhanakan dengan cara kita bagi 2 untuk setiap ruas. Nah hasilnya kita dapat yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 8x ditambah 4y dikurang 5 sama dengan 0. Nah untuk menentukan persamaan garis singgung lingkaran di titik x1y1 pada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah by tambah j sama dengan 0. Dirumuskan dengan x1 dikali x ditambah y1 dikali y ditambah a dikali x1 ditambah x per 2 kemudian ditambah b dikali y1 ditambah y per 2 ditambah c sama dengan 0. Oke, nah disini kita punya x1y1 nya itu adalah 8, min 5 dan lingkarannya adalah yang ini. Oke, jadi dari sini kita dapat persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 8x tambah 4y kurang 5 sama dengan 0 di titik 8, min 5. Kita gunakan rumus yang ini. Nah jadi kita dapat persamaannya yaitu x1 dikali x. Nah x1nya itu 8, nah dikali x ditambah y1nya itu min 5 dikali y. Nah ditambah a nya itu adalah min 8. Oke, nah jadi kita tulis min 8 dikali x1 ditambah x, 8 ditambah x, kemudian dibagi 2. Nah, selanjutnya ditambah b nya disini kita dapat 4. Nah, jadi dari sini kita dapat 4 dikali y1 ditambah y, min 5 ditambah y. Kemudian ini dibagi 2. Nah, ditambah c. C nya disini kita dapat sama dengan min 5. Oke, nah selanjutnya ini disama dengan kan 0. Nah, dari sini kita bisa selesaikan. Nah, kita dapat 8x dikurang 5y. Nah, min 8 dibagi 2 ini kita dapat hasilnya min 4. Jadi min 4 dikali 8 ditambah x, kita dapat min 32 dikurang 4x. Selanjutnya 4 dibagi 2, ini kita dapat 2. Jadi 2 dikali min 5 ditambah y, kita dapat min 10 ditambah 2y. Kemudian ini dikurang 5 sama dengan 0. Selanjutnya ini bisa kita sederhanakan. Jadi kita dapat 8x dikurang 4x, kita dapat 4x. Nah, min 5y ditambah 2y, kita dapat min 3y. Min 32 dikurang 10, min 42 dikurang 5, min 47 sama dengan 0. Atau ini bisa kita tulis 4x dikurang 3y sama dengan 47. Selesai. Nah, inilah persamaan garis singgung lingkarannya. Jadi jawaban dari soal ini adalah bagian D. Sekian untuk pembahasannya. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.